Intro Halo Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode Firly Bahuri menjadi buah bibir saat menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam sebuah operasi tangkap tangan. Wahyu Setiawan diduga menerima suap dalam proses pergantian antarwaktu atau PAW anggota DPR dari PDI Perjuangan. Operasi tangkap tangan KPK merupakan bola panas yang membebani PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilih 2019 dan sekaligus partai penguasa ketika partai itu sedang bersiap menghadapi pilkada serentak. Ya Pemirsa, saya Erika Amrul, inilah Real Politics, wajah politik terkini Indonesia. Ya, saya bersama tiga narasumber ada Pak Andreas Pareira, politisi PDI Perjuangan. Halo Pak Andreas, Pak Andreas senyum-senyum terus ini ya. Mas Budi Setiaresol, Pemret Korantempo dan Pak M. Yassin, mantan komisioner KPK. Andreas ini awal 2020 bukan awal yang manis buat PDI Perjuangan sebagai partai penguasa ya. Ini menjelang tahun tikus ini. Tahun tikus gitu ya. Tidak cocok sama banteng kelihatan. Ya, tahulah nanti. Tapi memang berita kemarin terus terang artinya... Mengguncang atau hanya... Cukup mengganggu artinya mengganggu di dalam proses rakernas kemarin. Artinya juga rakernas yang sudah dipersiapkan cukup lama dengan tema dan topik-topik yang sebenarnya ya menurut kami ya. Artinya paling tidak bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Terganggu dengan apa ya... Operasi tangkap tangan. Ya, peristiwa itu dan kemudian ya secara dari segi komunikasi politik ya terbagi gitu, terpecah gitu. Berita tentang rakernas yang seharusnya itu lebih menonjol gitu. Juga tambahan lagi kalau saya perhatikan juga dari pemberitaan-pemberitaan ini juga banyak hal yang juga sebenarnya lebih bersifat asumtif gitu dan kira-kira gitu. Misalnya ada di dalam... Yang mana itu asumtif? Dalam rakernas itu ada berita di online bahwa Hasto Kristianto tertangkapkan ini kan padahal Hasto-nya lagi ada mimpin sidang gitu kan. Nah disitu kan sebenarnya juga tidak berimbang juga. Ini pemberitaan itu terus terang gitu menurut yang saya rasakan juga ini memang memojokkan kami seolah-olah PD Perjuangan ini. Waduh ini benar-benar aktor-aktor ini koruptor lah segala macam. Tapi ya itu resiko dari apa ya partai... Partai Penguasa, Partai Pemenang Pemilu 2019. Dan ketiga kali PD Perjuangan mengalami itu gitu ya. Dulu pernah rakernas sekali saya ingat tahun 2015... 2016 pada waktu itu kemudian juga pada waktu kongres, dua kongres terakhir ya di Bali gitu. Nah tapi yang kali ini memang cukup mengganggu gitu. Dalam arti... Cukup mengganggu karena menyeret nama Sekjen kah? Ya ada tentu disitu Pak Saifulnya sendiri yang sudah tertangkap OTT dan kemudian ini dikaitkan dengan Pak Sekjen yang tentu menjadi perhatian-perhatian publik disitu. Nah tadi Pak Andreas bilang ada sejumlah media mungkin yang asumtim tidak fair gitu. Apakah kemudian laporan Tempo gitu, majalah Tempo terus kemudian koran Tempo juga ada unsur-unsur yang tidak fair gitu. Sudah baca belum Pak? Di majalah Tempo saya akhirnya baca-baca agak detil gitu. Mengenai peristiwa menuju ke ini, menuju ke PT. Ika yang konon katanya ada hastur di sana gitu. Dan Harun Mas Siku itu akan bergerak menuju ke PT. Ika. Yang kemudian kita konfirmasi ternyata tanggal 6 itu Pak si Harun Mas Siku ini sudah di luar negeri gitu. Dan belum ada catatan di imigrasi bahwa dia pulang. Sementara disitu bilang tanggal 8 itu bersama dengan Harun Mas Siku dengan ini ke PT. Ika. Oh sampai sekarang berarti masih di luar negeri Pak? Ya menurut catatan dari imigrasi ya seperti itu. Arti kemarin kebetulan dua hari lalu ketika saya ketemu dengan ini di salah satu televisi. Dan dia bilang sampai sekarang belum ada berita bahwa dia pulang. Kecuali dia berenang ya. Kecuali dia berenang dari Singapura. Oke karena Pak Andreas sudah menyiung laporan Tempo Mas Budi mungkin bisa menjawab. Dan juga ya setahu saya pada hari itu. Ini banyak Pak catatannya Pak. Iya saya baca. Saya baca detil juga gitu. Wah ini ceritanya kan sope ininya direndam. Apa handphonenya direndam sekalaman. Jadi benar-benar ini gitu. Kemudian juga ya menurut saya ada di dalam berita di opini ya. Ditulis juga dari teman-teman di Tempo. Bahwa di dalam rapat-rapat di KPK itu tidak Pak Hasto tidak di ini sebagai tersangka gitu. Tapi kok kenapa apa seolah-olah dia ini harus datang ke kantor DPP. Kalau orang tidak tersangka itu juga harus di geledah gitu kantornya. Jadi ini kan hal-hal yang menurut saya agak kontradiktif juga dari cerita-cerita. Tapi ini semua mengarah pada satu cerita yang seolah-olah PD Perjuangan ini dalam posisi yang benar-benar terpojok secara opini. PDIP itu kan partai penguasa terus pemenang pemilu 2019 ini kan seperti primadona Pak. Jadi menjejot perhatian kalau salah langkah. Ya untuk media gitu. Enak untuk media gak enak untuk kami. Oke mas Budi mungkin bisa menjawab. Enak untuk media gak enak untuk kami. Jadi magnitudenya gede banget ya. Jadi laporan utama Tempo ya. Baik Pak Andriah. Ya jadi saya akan jawab satu persatu ya tentang Harun Masiku yang kenapa sih katanya disebut sudah tanggal 6 pergi ke Singapura. Tapi kok di Tempo disebut sebagai berjalan dari satu tempat menuju PT IKA. Susur disitulah menurut saya masalahnya gitu. Harun ini adalah mata rantai yang menghubungkan sekiannya Pak Andreas dan KPU yang dalam hal ini dalam usaha mengganti anggota Rizky Aprila dengan Pak Harun gitu ya. Kenapa saya menggambi ini mata rantai? Karena disitulah dia yang paling punya motif untuk menyuap KPU. Nah siapa yang kemudian membantu dia itu kan penting nih. Tentang posisi Harun saya justru melihat atau mendapat informasi yang berbeda dari yang keterangannya dari imigrasi termasuk dari KPK yang... Tempo juga mengecek ke imigrasi soal keberadaan Harun Masiku. Kalau kita lihat imigrasi kan mengatakan Harun sudah pergi ke Singapura tanggal 6. Betul, itu betul. Tapi menurut saya... Itu info resmi imigrasi. Itu memang betul. Tapi tanggal 8 bukannya dia tidak berada di Indonesia. Kita justru mendapat informasi yang cukup valid. Ada penerbangannya juga. Dia hanya sehari saja di Singapura. Tanggal 6 berangkat berarti 7 sudah kembali ke Indonesia. Jadi yang menjadi pertanyaan kan kenapa dia sudah balik tapi disebut di luar negeri. Bahkan disebut di Buron, ada Red Notice gitu ya. Untuk mengejar Harun. Ini kan ada usaha untuk menyembunyikan fakta. Di mana sih Harunnya gitu. Kita juga memiliki sumber informasi yang menyebutkan beberapa hari yang lalu dia ada di rumahnya. Di sebuah tempat di Sulawesi. Dan kita sudah... Beberapa hari yang lalu itu setelah operasi tangkap tangan? Hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin. Jadi... Ya operasi tangkap tangan itu kan Rabu pekan lalu ya. Rabu pekan lalu. Nah ini kan menjadi pertanyaan kenapa satu saksi yang menjadi mata rantai dari semua peristiwa ini. Kemudian seperti bersama-sama disembunyikan. Agar tidak terhubung antara satu dengan yang lain ini. Nah ini kan pertanyaan yang menurut saya perlu dijawab. Sayangnya enggak ada KPK hanya ada mantan KPK ya. Kita sudah berusaha untuk mengundang komisioner KPK, jurubicara dan juga Dewan Pengawas. Tapi memang tidak ada yang bisa hadir di sini. Jadi seperti ada orkestrasi untuk menyembunyikan keberadaan Harun. Satu mata rantai yang penting gitu. Nah ini ada apa gitu kan? Nah yang kedua adalah bagaimana kalau kita melihat struktur KPK sekarang ini kan memang sepertinya ini kasus ini bisa menjadi pembuktian. Apakah klaim bahwa revisi undang-undang KPK itu menguatkan lembaga itu atau justru sebaliknya melemahkan. Ada di kasus ini gitu. Kalau klaim bahwa menguatkan, saya pikir dia tidak ada kesulitan sama sekali untuk katakanlah menggeledah satu tempat yang dicurigai, mengenyegel tempat yang dicurigai. Karena kalau mungkin nanti Pak Yassin bisa menjelaskan standar KPK selama ini kan begitu ada kasus, OTT, pasti tempat-tempat yang dicurigai itu disegel, digeledah untuk mendapatkan barang bukti yang lebih kuat. Kalau kemarin ke DPP, jangankan menggeledah ya untuk memasang KPK lain saja. Tidak diusir gitu. Tidak jadi, betul ya. Tidak jadi, betul ya. Saya kemarin, artinya ini bukan yang pertama. Ini media yang lain juga, saya diundang pada hari minggu itu kalau tidak salah. Ya hari minggu, hari minggu. Saya sempat sebelum kesana, saya tanya juga teman-teman anak yang menjaga di situ. Gimana ini proses pada waktu datang itu. Ya mereka sederhana saja, namanya juga ini kan, petugas di lapangan. Kami tidak lihat ada rompinya Pak. Tidak ada pakai rompi yang biasa dipakai, rompi KPK. Terus kemudian ya kami tanya, ketika mereka menyampaikan kami tanya, apa ya, surat, tugas, dan ya apa, seperindik ya. Itu tidak ditunjukkan gitu, hanya disampaikan ini. Dan buat mereka sederhana, tidak lihat ada tanda tangan di situ. Ya kemudian mereka tidak mengizinkan gitu. Kemudian ada terjadi tarik-tarikan gitu. Ada perdebatan-perdebatan. Ada penolakan. Ya yang berakhir balik kanan. Nah ini sebetulnya soal SOP, standar operational procedure ini. Ini bagaimana sih Pak Yassin dulu di KPK, kan pasti sering juga itu ya, penggeledahan. Ya betul. Pernah enggak Pak sebelum kejadian di DPP ini, tim KPK itu balik kanan gitu? Jadi begini, SOP yang dibuat KPK, standar operating procedure itu, itu didasarkan atas substansi yang ada di KUHAP, pasal 1, angka 17, dan penggeledahan serta penyitaannya itu pasal 1, angka 16. Nah penggeledahan dan penyitaan itu diatur di KUHAP, itu yang menjadikan dasar untuk membuat SOP. Misalnya ya, di dalam kegiatan penggeledahan itu harus ada izin, kemudian ada saksi, saksinya itu sesuai dengan apa yang... Izin itu dari... Izin itu kalau itu kan dari Ketua Pengadilan, sekarang kan dari izinnya kan dari dewas. Nah ini tinggal menyesuaikan aja SOP-nya gitu. Kemudian ada saksi, atau Ketua Rukun Tangga, atau Kepala Desa, atau Lurah. Kemudian setelah itu membuat berita acara, ya itu ketentuan yang dalam KUHAP itu seperti itu, itu sudah dipenuhi semua oleh penyidik KPK itu. Apabila dalam situasi yang dikhawatirkan bahwa dokumen yang terkait perbuatan korupsinya itu hilang, maka bisa melakukan suatu penyitaan yang seharusnya penyitaan itu ada ketentuan tertentu ya, harus ada izinnya itu tadi ya. Nah ini kan membuktikan bahwa memang izin-izin itu merepotkan. Kali yang kemarin itu cukup dari Ketua Pengadilan yang juga didapatkan, dan sesaat setelah melakukan kegiatan tangkap tangan dan kemudian pengledan dan penyitaan itu sudah tidak ada masalah. Seandainya toh itu melanggar KUHAP pada saat itu, pasti perapuradilan itu mereper kepada kegiatan pengledan dan penyitaan itu. Kan tidak ada itu yang perapuradilan yang menyangkut itu. Walaupun penyidiknya, statusnya penyidik dari Polri atau penyidik yang diangkat KBK yang sering munculkan itu, perapuradilan itu. Bapak-bapak, nanti Pak Andre saya kasih kesempatan pertama untuk bertanya kita harus break sejenak. Pemirsa Real Politics akan segera kembali tetaplah bersama kami.